Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wa musallim Wa la li wasabi ajma'in amma ba'du Asyadu wa la ila illallah Wadahu la syarikala Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Yang utama dan paling utama Marilah kita panjatkan penyusyukur pada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua Dan tak lupa, salawat serta salam Kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Sa pembawa rahmat bagi kita semua Kau muslimi rohimah kumullah Dalam kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan dakwah tentang Jangan meninggalkan sholat Nah, saya ada pantu ini buat teman-teman Pergi ke pasar sama paman Di jalan ke tempat mamat Siapa nih teman-teman Yang sering meninggalkan sholat Baya sekali Jika memang teman-teman Pernah meninggalkan sholat Dan juga mudah-mudah sholat Karena Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 Yang artinya Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya Hanya demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang kusuk Dalam hal tersebut menjelaskan Bahwa memerintahkan kita Untuk tetap bersabar Dan selalu memaksanakan sholat Karena sabar dan sholat Sebagai penolong kita Untuk masuk ke syurga nanti Saudara yang dirahmati Allah Marilah kita menolak sedikit kebelakang Bagaimana peristiwa Israq Miraj terjadi Israq Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW Naik ke langit ketujuh Menuju Sidratul Mutaha Dan di saat peristiwa ini Nabi Muhammad SAW Dapatkan perintah dari Allah Untuk melaksanakan sholat Lima waktu sehari semalam Dari kisah Nabi Muhammad SAW Kita sebagai umatnya Dapat mengambil kesimpulan Bahwa jangan pernah meninggalkan sholat Nah sebelumnya saya mau bertanya nih Menurut teman-teman sekalian Apakah sholat itu sangat penting Untuk seluruh umat muslim Pastinya sangat penting bukan Karena ada suatu kisah Dimana Nabi Muhammad SAW Berikan perintah dari Allah Untuk sholat lima puluh kali sehari semalam Kemudian Nabi Muhammad Dari Sidratul Mutaha Turun ke langit ke enam Dan berbincang dengan Nabi Musa Dan Nabi Musa mempertanya Wahai Muhammad Apa yang Allah perintahkan kepadamu Dan Nabi Muhammad menjawab Sesungguhnya Allah SWT Telah menghabiskan kepada umatku Untuk sholat lima puluh kali sehari semalam Padahal itu banyak banget kan Kemudian Nabi Musa Menyarahkan kepada Nabi Muhammad Agar diberikan keringanan lagi Kembalilah Wai Muhammad Mintalah keringanan pada Allah Karena aku yakin Umatmu tidak akan sanggup melakukan tersebut Kembalilah Nabi Muhammad Kesulatul Mutaha Untuk minta keringanan pada Allah Yang awal lima puluh kali Menjadi lima kali Tetapi Nabi Musa masih menyarankan Nabi Muhammad agar diberikan keringanan lagi Namun Nabi Muhammad enggan Karena beliau sudah malu Akan meminta terus pada Allah Dan nyakin akan keputusannya tersebut Karena itu Peristiwa Israq Mirat Sangat penting untuk seluruh umat muslim Saudara yang dirahmati Allah Pada kikatnya Sholat adalah kebutuhan mutlak Untuk menjukan manusia seutuhnya Kebutuhan Yang tidak nyambul putih apa pikiran Akan terapi juga jiwa manusia Oleh karena itu Sholat Juga menjadi tali hubungan Antara kita Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Tali ini terputus Karena tidak ada tali Yang bisa menyambukannya lagi Dan saat saya mendahwat tentang sholat Saya langsung teringat Dari kata-kata Al-Mahrum Syahli Jeber Dan kata-kata itu Menjadi favorit saya Hingga sekarang Dia berkata Sebesar apapun dosamu Jangan tinggalkan sholat Masya Allah Oleh karena itu Saya ingin mengajak Saudara-saudari sekalian Agar menjadi umat Nabi Muhammad Salam yang baik Selain sebuah Apapun urusan dunia Yang kita lakukan Saya harap Tetap laksanakanlah sholat Dan untuk teman-teman Yang masih mendapat sholat Dan juga meninggalkan sholat Masih belum ada Ketuk-tuk lambat Untuk memperbaiki sholat kita Rumah tanpa lampu saja gelep Apalagi kuburan tanpa sholat kan Nah saya dapat Untuk teman-teman Indonesia akan akan rempah-rempah Banyak bangsa asing Berdatangan Tidak ada guna Tidak berlimpah Jika sholat tidak dikerjakan Demikian Ceram yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi kita semua Dan dapat kita aplikasikan Kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh